salam sejahtera bagi kita semua pada pagi hari ini di hari yang baru saya percaya kita masih kuat, sehat itu karena anugerah Tuhan dalam hidup kita mari dengan cepat saja kita buka alkitab kita di kejadian 39 ayat yang kedua kejadian 39 ayat yang kedua saya akan bacakan ayat ini demikian firman Tuhan tetap tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya maka tinggallah ia di rumahnya di rumah Tuhannya orang Mesir itu Bapak Ibu Saudara mungkin pada saat-saat ini usaha kita harus tutup perekonomian kita harus menurun dan mungkin kita sedang dalam ketakutan akhir-akhir ini tapi pertanyaannya bagaimana sikap kita selanjutnya ada banyak orang yang akhirnya harus berlarut-larut dalam masalah dan menjadi sulit untuk bangkit dan ada pun orang yang akhirnya menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidupnya begitu pun sebaliknya ketika seseorang berhasil mencapai kesuksesan dia berhasil mencapai cita-citanya apa yang diinginkan dia bisa dapatkan tidak sedikit juga orang yang akhirnya melupakan Tuhan dan pergi meninggalkan Tuhan dan kalau kita mundur dalam pasal 37 disini kita bisa melihat dimana Yusuf adalah anak yang paling disayangi oleh Yaakub diantara saudara-saudaranya yang lain Yusuf adalah anak yang paling disayangi Yusuf adalah anak kesayangan sehingga Yusuf pun dibuatkan jubah yang maha indah Alkitab penulis tentang hal ini dan hal ini yang membuat saudara-saudaranya pun membenci Yusuf saudara-saudaranya pun akhirnya iri hati karena mereka melihat Yusuf adalah anak kesayangan dari Yaakub dari ayahnya sehingga kalau kita membaca di ayat-ayat selanjutnya ketika saudara-saudaranya sedang menggembalakan kambing domba dan Yusuf pun disuruh untuk menyusul untuk melihat keadaannya saudara-saudaranya dan ketika Yusuf sampai di sana ternyata saudara-saudaranya sudah merencanakan hal jahat hal buruk kepada Yusuf dan kemudian pun kita tahu bersama kisah ini lalu Yusuf dibuang ke dalam sumur dan dia dijual ke sodakar-sodakar median dengan seharga 20 shikal perak lalu Yusuf pun dibawa ke Mesir Bapak Ibu Saudara-saudara disini kita bisa melihat bagaimana Yusuf diperlakukan semena-mena oleh saudara-saudaranya dimana Yusuf sangat dibenci oleh saudara-saudaranya Yusuf dijual dibuang ke dalam sumur dibawa ke Mesir untuk menjadi budak disini kita bisa bayangkan bagaimana pendiritaan yang Yusuf alami tetapi kalau kita melihat respon Yusuf apakah Yusuf membenci Tuhan apakah Yusuf menyalahkan Tuhan Alkitab tidak pernah mencatat hal ini tetapi kalau kita melihat dalam pasal 39 justru kebalikannya yang dicatat dimana kita bisa melihat bahwa kedekatan Yusuf dengan Tuhan sehingga dalam ayat kedua disitu dikatakan Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi berhasil ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya dan penyertan Tuhan itu tidak pernah berhenti dalam kehidupan Yusuf seperti ayat pokok yang kita telah baca dan kalau kita membaca di ayat-ayat selanjutnya dalam pasal 39 ini berulang-ulang kali penekanan tentang hal ini dimana penyertan Tuhan itu nyata dalam kehidupan Yusuf penyertan Tuhan itu tidak pernah habis dalam kehidupan Yusuf dalam ayat 3 dan sampai 4 saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara setelah dilihat oleh Tuhannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya maka Yusuf mendapat kasih Tuhannya dan ia boleh melayani dia kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserakannya kepada kekuasaan Yusuf dan bukan sampai disini saja kita tahu bersama kisahnya ketika Yusuf kemudian harus masuk penjara dan kita akan kembali menemukan ayat yang mengatakan tetapi Tuhan menyertai kehidupan Yusuf mari kita lihat dalam kejadian 39 ayat yang ke-21 sampai 23 kejadian 39 ayat yang ke-21 sampai 23 demikian firman Tuhan tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setiaannya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu ayat yang ke-22 sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan disitu dialah yang mengurusnya ayat yang ke-23 dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil tapi ibu saudara penyertaan Tuhan itu merupakan sebuah kunci keberhasilan dalam kisah Yusuf pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama ada empat poin kenapa sampai bisa Yusuf mendapat penyertaan Tuhan dalam hidupnya poin yang pertama adalah Yusuf menjauhi dosa kalau kita melihat dalam kejadian 39 ayat yang ke-8 sampai 9 demikian firman Tuhan tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri Tuhannya itu dengan bantuanku Tuhanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku ayat yang ke-9 bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripada aku dan tiada yang tidak diserahkannya kepada aku selain daripada engkau sebab engkau istrinya bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah Bapak Ibu Saudara-saudara disini kita bisa melihat bahwa dimana Yusuf tetap menjaga kekudusannya dengan Tuhan dimana Yusuf tidak kompromi sekalipun dengan dosa Yusuf tetap menjauhi dosa dan kalau kita melihat dalam ayat yang 10 disitu dikatakan walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubu dengan dia ayat ini mengatakan dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf tetapi Yusuf pun menolak dan dia lebih pilih untuk menjaga kekudusannya dengan Tuhan dia tidak kompromi sedikitpun dengan dosa dan kalau kita melihat dalam kejadian 39 ayat yang 12 disitu dikatakan lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata marilah tidur dengan aku tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar disini kita bisa melihat bagaimana Yusuf menjauhi dosa dan hal ini yang membuat dia mendapat penyertaan Tuhan itu nyata dalam hidupnya poin yang kedua adalah kenapa bisa Yusuf mendapat penyertaan Tuhan poin yang kedua adalah Yusuf adalah orang yang jujur mari kita buka kitab kita di kejadian 37 ayat yang kedua kejadian 37 ayat yang kedua saya akan bacakan bagi bapak ibu saudara inilah riwayat keturunan Yaakub Yusuf tak kala berumur 17 tahun jadi dia jadi masih muda biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya anak Bilha dan Silpa kedua istri ayahnya dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya disini kita tahu bersama kejahatan yang dilakukan saudara-saudaranya dimana Yusuf diberlakukan semena-mena dan disini kita bisa melihat walaupun Yusuf dalam umur yang masih muda dikatakan dalam ayat dua ini tetapi dia masih hidup jujur bukan hanya kepada manusia tetapi dia pun hidup jujur kepada Tuhan dan poin yang kedua ketiga adalah Yusuf tidak mendendam kita tahu bersama kejahatan yang dilakukan oleh kakak-kakaknya kepada Yusuf dimana dia dibuang ke sumur dia dijual dan harus menjadi budak tetapi kita lihat kalau kita membaca keseluruhan kisah Yusuf tidak ada satupun ayat yang mengatakan bahwa Yusuf membenci saudara-saudaranya tidak ada ayat Alkitab yang mengatakan hal ini dan hal ini yang membuat Yusuf itu mendapat penyertaan Tuhan dalam hidupnya dimana dia tidak menyimpan dendam kepada siapapun baik kepada saudara-saudaranya yang telah memperlakukan dia semena-mena maupun kepada istri Potifar yang memfitnah dia sehingga Yusuf pun harus masuk penjara dalam pasal 39 Yusuf tidak menyimpan dendam kepada siapapun dan hal ini yang membuat dia mendapat penyertaan Tuhan dan poin yang keempat dimana kenapa bisa Yusuf mendapat penyertaan Tuhan dalam hidupnya yaitu adalah Yusuf memiliki sikap yang positif walaupun dia sedang dalam masalah pergemulan dia sedang dalam keadaan yang tidak enak Yusuf tidak pernah bersungut-sungut atau mengeluh atau menyesali apa yang telah terjadi dalam hidupnya Yusuf selalu memiliki sikap positif dalam perjalanan hidupnya kalau kita membaca pasal 37 sampai pasal-pasal berikut kita bisa melihat dimana tidak ada ayat alkitab yang mengatakan bahwa Yusuf mengeluh Yusuf menyesali kisah hidupnya sehingga dia harus dibuang dijual lalu menjadi budak Yusuf tidak pernah menyesali hal tersebut dalam kondisi tidak enak sekalipun Yusuf tidak pernah ragu akan kuasa Tuhan begitu pun sebaliknya walaupun dia sudah menjadi dia lebih berkuasa di rumah Potiphar segala kekuasaan Potiphar diberikan kepada kuasa Yusuf dan Yusuf disitu bisa mendapat kesempatan untuk menikmati segala isi rumah Potiphar tetapi kita melihat bersama Yusuf tidak melakukan hal ini dimana Yusuf tetap memiliki sikap positif dia lebih menjaga kekudusannya dengan Tuhan dan keempat hal ini yang membuat kenapa bisa Yusuf mendapat penyertaan Tuhan dalam hidupnya Bapak Ibu Saudara untuk kita memperoleh kekuasaan sejati ingatlah bahwa semua itu bukanlah semata-mata karena kekuatan kita karena kehendak kita kalau kita bisa mencapai kesuksesan kita bisa menjadi lulusan terbaik di pendidikan kita itu bukan karena kuat dan kepintaran kita tetapi itu karena adanya penyertaan Tuhan dalam hidup kita intinya adalah bagaimana kita untuk tidak kompromi dengan dosa bagaimana kita hidup jujur kepada manusia dan kepada Tuhan bagaimana kita tidak menyimpan dendam kepada orang yang telah membenci kita orang yang telah berbuat salah kepada kita dan bagaimana kita mampu percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak tidak mengeluh walaupun dalam keadaan sulit sekalipun saya yakin dan percaya ketika kita melakukan keempat hal ini dan kita belajar melalui kehidupan Yusuf saya yakin dan percaya kita juga akan mendapat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sehingga apapun yang kita perbuat apapun tugas tanggung jawab yang diberikan kepada kita itu berhasil karena adanya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita setidak panjangkan rundangan firman Tuhan pada pagi hari ini mari kita tundukkan kepala kita musuh dalam doa terima kasih Tuhan terima kasih Bapak pada pagi hari ini kami kembali datang di kakimu Tuhan kalau kami boleh ada di hari yang baru itu adalah bukti anugerahmu dan kasihmu yang tidak pernah berkesudahan bagi kehidupan kami Tuhan pada pagi hari ini kami kembali diingatkan untuk tetap mencari engkau untuk menjauhi dosa tetap hidup jujur di hadapanmu tidak menyimpan dendam kepada siapapun agar penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita pada pagi hari ini hambamu berdoa kiranya kita terus mendapat penyertaan Tuhan sehingga apapun tugas tanggung jawab yang diberikan kepada kita itu berhasil karena engkau Tuhan dan biarlah namamu saja yang ditinggikan dipermuliakan selanjutnya aktivitas kami kami serahkan ke dalam tanganmu biarlah engkau yang berbicara terus dalam kehidupan kami roh kudusmen terus menolong dan memampukan kami untuk melanjutkan hari-hari berikut dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur haleluya amin selamat menikmati selamat menikmati